Di rong tunduh nalikan nyupiran, truk pusoh hiji nabrak truk runtah di jalan Raya Garut Bandung, kecematan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Tekor ban jiwa dineta kejadian, tapi kenaik truk pusoh seorang, nandangan patah tulang suku tepika di iangken ke rumah sakit AMC Cilenyi. Antukna patah limar gati Garut muru ke Bandung, kungsi kateg, salilah proses evakuasi truk. Nya kawas gitu, kayaan truk pusoh pulas bodas, kalawan pelat nomor F87-185HJ, anu kacilakaan di jalan nasional Garut Bandung, kecematan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Perbo isuk-isuk genap Desember 2020 tilu. Ari kronologis kajadianana, nalikan ngalalar ke desa linggar, kecematan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, etas supir truk pusoh teh temampu ngadalikan kendaraan anu ditumpakan ana alatan tunduh. Hanya kalna, etas truk pusoh teh patutur-tutur jeng truk runtah tepika antukna bagian tukang nakatabrak. Dinam prona, bagian harap truk pusoh ruksak parna, samalah kenekna seorang jadi korban alatan tulang suku napotong. Etas kenek truk pusoh teh dievakuasi makai mobil angkuatan umum ke rumah sakit AMC Cilenyi, ker dirawat kalawan intensif. Pak itu awal mula tadi kejadiannya seperti apa? Ini kira-kira katanya ada iring-iringan damstrup, terus ini ambil kanan, kemungkinan ngantuk supirnya, naprak belakang damstrup. Itu kejadian jam berapa tadi? Jam lima kurang. Jam lima kurang ya? Jam lima kurang. Kondisi krenet sama sopir seperti apa? Kondisi sopir tadi selamat krenet karena terjepit, itu mengalami patah kaki. Satu tas korban di iangken ke rumah sakit etatrik pusohan umalang di jalan raya Garut Bandung, teh dievakuasi keluarga di Sabuderenana, sangkan hentengah gejet patali marga. Nalika prak-perakan evakuasi patali marga tiga rute merupakan Bandung, kungsi kateg tepika sepanjang 1 km.